Assalamualaikum, apa kabar youtube? kalian lihat saya pasang baterai 3 watt hanya menggunakan 2 buah baterai yang banyak di pasaran dan murah bisa bertahan hingga 10 jam lebih karena kacanya kuning saya lepas dahulu oke saya coba untuk menulis saya matikan penerangannya kalian perhatikan saya kira lebih bagus bila kalian menggunakan lilin oke bagaimana membuatnya? sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel saya dengan cara mensubscribe bila kalian ingin berlangganan secara gratis, klik yang bernama lonceng sebetulnya rangkaian ini biasa disebut dengan rangkaian Joule TF tapi karena permintaan teman agar rangkaian ini ada di dalam fitting plafon ini jadi saya buat kembali komponen dasarnya yaitu trafo charger bekas karena ingin menggunakan 2 baterai jadi yang dapat digunakan hanya trafo dan kapasitora saja oke saya lepas dahulu trafo dan kapasitora setelah kalian lepas kalian cek dahulu trafonya apakah putus dengan cara mengukur saya ukur yang ini, nyambung yang ini, nyambung dan yang ini, nyambung juga dan dikasih yang ini yang ini dan yang ini bila nyambung semua berarti oke nanti akan saya letakkan di dalam sini rupanya tempatnya cukup mepet jadi komponen dan kabelnya harus ke atas semua jadi ada di atas trafo pertama saya pasang transistornya kalian lihat gambarnya ini basis ini kolektor jangan sampai salah penempatan kaki-kakinya oke saya solder kolektornya dan ini basisnya kemudian resistor 100 ohm dari sini ke sini saya solder 100 ohmnya kaki yang satunya lagi ke sini ini kaki resistor yang tadi kemudian kapasitora yang positif ke resistor ini sebagai kaki positif baterai yang positif kapasitor kalian solder ke resistor ini juga sebagai positif baterai dan negatif kapasitor kalian solder ke emitter transistor yang juga sebagai kaki negatif baterai dan saya beri kabel untuk ke baterai positif dan saya beri kabel untuk ke baterai positif dan kabel negatif baterai di solder ke gabungan emitter dan kapasitor negatif oke saya cek dahulu sepertinya sudah benar lalu saya solder kabel untuk ke lampu kabel ke balplatenya penyuliran ini terbalik tidak masalah selesai saya coba dahulu saya pasang kabel ke balplaten saya coba dengan power supply saja dengan tegangan 1,5 volt ya hidup tandanya oke lalu saya rapikan selesai dan saya coba jangan langsung hidup mudah bukan? dan rangkaian ini sudah saya coba dapat bertahan hingga 10 jam bila kalian mengalami kesulitan kalian komentar saja pasti akan saya jawab sekian praktek saya kali ini terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh